Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ini dia kelanjutan dari Nantang Urib Story dari Khalid Oficial 9 Raka mengamuk seperti tadi yang dikatakan wali kelasnya Aku yang menahan sampai terjatuh Infus di tangan Raka juga terlepas Yang menyebabkan keluarnya darah Anehnya, darah yang ada di tangannya ia jilat sendiri Aku terus menentangnya Ibu terus fokus berdikir yang membuat Raka menyerang ibu Raka turun dari ranjang berjalan merangkak menuju ibu Ia mendorong dan menjembak rambut ibu Raka, sadar Raka Ibu membentak Raka Raka menutup mulut dan hidung ibu yang membuat ibu bungkam dan sesak nafas Jin yang ada di dalam Raka telah menguasai tubuh Raka Aku meminta bantuan orang-orang sekitar Namun tak ada satu pun yang dapat membuat Raka sadar Hanya Yusuf yang dapat membuat Raka sadar Dengan mudah, ia hanya memberi tiga daun bidara Yang diusapkan di ubun-ubun kepala Raka Lalu Yusuf memberikan doa Raka akhirnya sadar Namun ia pingsan Kondisi ibu lemas Ibu tetap memeluk Raka Dokter segera memasang infus dan mengecek kondisi Raka Yusuf, tadi itu apa? Tanyaku Itu salah satu bala tentara kanjengnya I Jawab Yusuf Kanjengnya I? Aku kembali bertanya Besok aku akan jelaskan semuanya ya Pintah Yusuf Tapi bagaimana kamu dengan mudah menyadarkan Raka? Aku terus penasaran Dulu aku sering melihat ayah menyembuhkan orang Jadi aku mengamatinya Lalu aku bisa mempraktekannya Jelas Yusuf Aku mengangguk paham Dimas, jaga Raka dan ibu Aku pulang dulu Besok aku janji akan menjelaskan semuanya Yusuf berpamitan Siap suh Kataku sambil tersenyum Panggilan azan subuh terdengar di telingaku Aku terbangun membuka jendela kamar rumah sakit Tempat dimana Raka dirawat Aku membangunkan ibu yang terlihat tidur dengan pulas Karena semalaman menjaga Raka Aku dan ibu mengambil air wudhu dilanjutkan solat berjamaah di musola rumah sakit Aku berdoa kepada Allah Meminta agar sakit yang ada dalam diri Raka diangkat oleh Allah Dan diselesaikan segala masalah Matahari mulai menampakkan diri Yusuf datang membawa sebuah rantang Yang ternyata Berisi sarapan Kita makan bersama-sama Setelah makan Aku dan Yusuf berangkat ke sekolah tanpa Raka Yusuf berjalan berdampingan denganku Tapi ia menunjukkan jalan yang berbeda dari biasanya Bukan sebuah aspal yang kami lewati Namun jalan setapak sempit yang penuh dengan tumbuhan ilalang tinggi Aku sedikit marah kepada Yusuf Ia petunjuk jalan yang bodoh Lalu aku bertanya Apa maksud dan tujuannya melewati jalan yang berbeda dari biasanya Ia tak mengeluarkan sedikit kata Ia terus berdiam diri Tak menggubris omonganku Uh dasar dia Ia terus berjalan Sikapnya tampak berbeda dari yang biasanya Yusuf yang biasanya banyak bercerita Sekarang mulutnya bungkam Aku kewalahan dengan jalan berkerikil dan becek ini Aku sudah berjalan cukup lama Tak seperti biasanya Kakiku juga mulai capek Aku merasa ada yang tak beres Jalan yang kami lewati bukan mengantarkan kami ke sekolah Mainkan ke hutan di bukit ronggo Langkah kaki Yusuf terhenti Ia berbalik badan menghadap ke arahku Suh Yusuf kok berhenti Emang ini jalannya benar Suh Kamu gak salah kan Aku terus mengajukan pertanyaan Yusuf membentaku Diam Aku takut jika Yusuf marah Ini bukan Yusuf yang aku kenal Ia menyuruhku untuk duduk di bawah pohon besar Mungkin ia tahu kalau aku lelah Cuma aku bingung Kita seharusnya buru-buru menuju sekolah Tapi kenapa Yusuf dengan santainya menyuruh untuk istirahat Aneh sekali anak itu Tak lama kemudian ia meninggalkanku Yusuf kamu mau kemana woy Kita harus berangkat sekolah ini Aku berteriak kalang kabut Kini hanya aku seorang diri Aku hanya berdoa Dan keringat dingin mulai keluar dari badanku Menandakan aku takut Sudah satu jam kita habiskan untuk berjalan Terutama aku yang harus menunggu Yusuf pergi Entah kemana Dan tak tahu akan kembali atau tidak Dari balik semak-semak Yusuf keluar dengan membawa minuman dengan wadah cangkir kuno Yang berisikan air dengan kembang tujuh rupa Dia memaksaku meminum air ini Dengan sekali tegukan Aku mulai Tak sadarkan diri Sementara di rumah sakit Yusuf datang menanyakan dimana Nimas Dikarenakan Nimas tidak berangkat ke sekolah Ibu langsung terkejut Yusuf Apa-apaan ini Bukannya kamu tadi sudah berangkat Pergi bersama Nimas Lalu kamu memberi kami sarapan Raut wajah Yusuf berubah Matanya bertatap kosong Bu Saya sama sekali tidak datang ke sini bu Tadi pagi Tadi pagi saya membantu Bu Sofia di rumah Jangan-jangan Bu Kita harus mencari Nimas Bu Pinta Yusuf Ibu langsung membawa tas mencium kening raka yang ketika itu masih tertidur pulas Ibu meminta suster untuk mencari nilai Ibu meminta suster untuk menjaganya Ibu menutup pintu kamar rumah sakit dengan pelan-pelan Dan ketika ingin melangkahkan kaki keluar Perut Ibu terasa Ia langsung menuju westafel kamar mandi yang ia keluarkan dari mulut bukan nasi-sanasi tadi Namun paku-paku kecil dan rambut hitam yang panjang Paku tersebut melukai daerah mulut Ibu dan mengeluarkan darah Ibu shock dan takut Air matanya pun menetes Melihat sebuah benda tajam yang ia keluarkan tersebut Para suster dan dokter segera menolong Ibu Yusuf bertanya kepada Ibu Apa makanan yang dibawa seseorang yang menyerupainya Lalu Ibu menjawab Dia membawa nasi putih dengan daging sapi dan mie goreng Lalu Yusuf seperti mendapat gambaran Bahwa yang dimakan bukanlah nasi Melainkan paku-paku kecil yang jumlahnya tak terbatas Lalu daging yang dimaksud bukanlah daging sapi Daging itu sebuah daging dari monyet betina Dan mie itu adalah rambut manusia mati Makanan tersebut biasa ditemukan di sesajen Yusuf tak membuang banyak waktu Ia mengambil keputusan untuk mencari Nimas Lalu Yusuf di tengah perjalanan Bertemu seorang wanita tua yang berpakaian kebaya hijau Lalu ia mengatakan Perjanjian turung lunas Telong jiwa meneseng kudu dipateni Kanggung lunasi janji Yang artinya seperti ini teman-teman Perjanjian belum lunas Tiga jiwa lagi yang harus dibunuh buat melunasi janji Yusuf bersimpuh Kepalanya menunduk seperti seorang yang menyembah Tak salah lagi Ia adalah utusan Kanjeng nyai bernama Mbok Sri Mbok Sri duduk dengan anggung di sebuah batu besar Dan sosok Mbok Sri menghilang dengan senyuman Yusuf tak menyangka Ibu Raka dan Nimas adalah Tiga korban terakhir Setelah bapaknya Yusuf dan ayahnya Nimas sendiri Tapi siapa dua jiwa sebelumnya Dan siapa yang melakukan perjanjian ini Dan terlintas di pikirannya bahwa Jiwa yang menjadi korban merupakan Darah keturunan dari yang melakukan Perjanjian Berarti Kalau benar ayah menjadi korban Ayah masih satu darah keturunan dengan ayahnya Nimas Yusuf berkata dalam hati Sambil terus memanggil Nama Nimas Sementara itu Ku buka kelopak mataku Aku Aku disini Nimas ya Aku berada di tempat berbeda dari yang tadi Kini aku berada di sebuah tempat indah Di sekelilingnya Terdapat tembok besar Berarsitektur Jawa Aku duduk bersimpuh Menghadap lurus ke arah singgah sananan megah Tak ada seorang pun yang duduk di atas kursi tersebut Mataku Mengamati sekeliling Hening Dan sejuk yang aku rasakan Kicauan burung kecil Membuat suasana semakin Tentral Tak pernah kurasakan ini sebelumnya Tak kusadari aku mengenakan pakaian putih Seperti kain mori yang terbalut di badanku Dengan rambut panjangku yang terurai Seorang wanita datang Dari sebuah pintu dengan ukiran jawa Wanita itu bersanggul dengan mahkota di atas kepalanya Ia anggun Mengenakan pakaian putih suci Ditambah rumbungan melati yang menyertai Dengan langkah kaki yang lembut Ia duduk di singgah sana itu Wajahnya menghadap ke arahku Aku merasa sangat malu Ia cantik jelita Aura yang terpancarkan sangat positif Yang terlintas di pikiranku beliau adalah Kanjeng Nyai Nama yang pernah dikatakan oleh Yusuf waktu itu Namamu Nimas Lisa Purwanto ya Nama yang bagus buat kamu yang cantik dan pemberani Ucap Kanjeng Nyai dengan lemah lembut Ternyata Kanjeng Nyai telah mengetahui namaku Lalu apa yang ingin dia katakan Panjen dengan kadus pundi Ngertos asman dalam Tanya diriku Secara spontan aku fasi berbicara dengan bahasa kromo jowo Kanjeng Nyai membalas dengan senyuman yang manis Entah ada angin apa Mataku mulai buram Tak melihat setitik cahaya apapun Aku mulai membuka kedua mataku Tepat di depanku ada seseorang menghadap ke belakang Saat ia membalikan badan Ternyata dia Yusuf dan aku tidak berada di tempat yang tadi Melainkan di sebuah gubu kreot Wajah Yusuf semakin pucat Di tangannya terdapat sebuah pisau yang terlihat tajam Aku mengira Ia ingin membuka ikat tali ini Namun pisau itu diarahkan di mukaku Hidung dan matanya Yusuf Serta mulutnya Mengeluarkan darah Kulit wajahnya mengelupas Matanya semakin melotot ke arahku Semakin banyak darah yang dikeluarkan Hingga kelopak matanya sobek Dan kedua bola matanya copot Dan jatuh ke tanah Badannya semakin membesar Wajahnya semakin tak karuan Darah pun keluar di sekujur tubuhnya Kini ia bukanlah Yusuf Melainkan makhluk bertubuh besar Dengan wajah yang hancur Dan mempunyai taring Serta lidah yang menjunur keluar Mata yang tadi lepas sudah terpasang Berwarna merah melotot Makhluk itu semakin mendekat Sambil menudingkan cakarnya Ah tolong Aku berteriak kencang Saat ia mulai mengangkat leherku Yang membuatku tak dapat berteriak Genggamannya semakin kuat Lidahnya yang penuh dengan air liur Menjunur ke rambut dan mukaku Aku terus mengingat Allah Dan berlikir dalam hati Sambil memejamkan mata Lalu tak selang beberapa lama Yusuf datang membawa keris Dan membelah tubuh makhluk tersebut Dengan sekali pangkas Tubuhku jatuh ke tanah Melihat darah di mana-mana Dan usus makhluk itu Menjalar tak karuan Membuatku lemas Tangan Yusuf membantuku berdiri Ku tolak Dan aku berusaha untuk lari Sekencang mungkin menuju keramaian Karena pikiranku masih trauma Aku sampai di depan rumah nenek Masuk dan mengunci pintu Duduk di sofa menghadap jendela Di sambing sofa ada kursi goyang Yang bergerak Dan aku pun mulai panik Bukannya hantu Melainkan kakek duduk di kursi Dengan muka pucat Kek Ini beneran kakek Aku memastikan sambil Memegang tangannya yang dingin Kakek melihat ke arahku Mengelus rambutku Dan merabah mukaku Cucuku sudah besar Cantik wajahnya Maafkan kakek ya Nimas Nimas tolong selesaikan Kutukannya Cuma kamu satu-satunya Keturunan kanjeng nyai Masuklah ke kamar belakang Carilah pusaka yang ada ukiran macan Ucap kakek dengan air Mata mengalir deras di pipinya Belum sempat aku menanya Ia telah menghilang Aku baru mengingat setelah Perbincangan singkat ini Bahwa kakek telah tiada Sejak aku berusia 4 tahun Siapa yang tadi menemuiku Aku langsung beristighfar Astagfirullah Mengingat Allah Aku turuti perintah kakek Aku berjalan menuju kamar itu Kamar itu sulit terbuka Gagang kuncinya pun sudah mulai kropos Sebelumnya aku belum pernah memasukinya Karena ibu bilang Ruangan itu hanyalah gudang Cekrek Pintu terbuka Lantai diselimuti debu yang tebal Ada sebuah rak di sampingnya Ada sebuah pintu seperti yang aku pernah lihat Pintu itu seperti pintu ketika aku bertemu kanjeng nyai Dengan ukiran megah pintu ini tetap berdiri tak berdebu Seketika pintu itu terbuka Aku memasukinya Ada sebuah keraton mewah Beserta prajuritnya yang mengenakan pakaian khas keraton Jawa Suara gending Jawa terdengar dengan penari yang melenggak lenggok menyambutku Aku diberikan sebuah pakaian layaknya keluarga keraton Ada satu pelayan yang meluntunku ke sebuah singgah sana Yang sudah diduduki seorang ratu yang cantik sekali Tak ada yang menandinginya Ia adalah kanjeng nyai Namun tampak berbeda dari yang sebelumnya Kini ia mengenakan mahkota dengan pakaian yang glamor Nimas Tadi saya minta maaf Saya hanya ingin menghilangkan ingatanmu Saat kamu telah bertemu dengan saya Saya sengaja memberitahukan kamu Tentang apa yang sebenarnya terjadi Namun saya ingat Wasiat kakekmu Untuk memberikan ini Dan tidak memberitahukan padamu Selain pusaka ini Lagi-lagi aku tak paham Ia memberikan sebuah kotak berbentuk persegi panjang Lalu kanjeng nyai mempersilahkan untuk keluar dari keraton Setelah aku keluar Ku buka kotak tersebut yang berisi sebuah barang Yang terbalut dengan kain Barang tersebut merupakan keris Kain yang membalut bertuliskan sebuah pesan Yang berisi Ada sebuah janji untuk dibayar Dulu Kakek dan tujuh keluarga kakek Melakukan perjanjian kepada kanjeng nyai Untuk membangkitkan penguasa roh kencono Sebuah ilmu hitam terkuat di tanah Jawa Sebagai gantinya Setiap keluarga harus mengorbankan nyawa Jika kamu telah membaca surat ini Berarti Nyawa keluargamu Di ujung tanduk Dan kamu akan terus diganggu Oleh makhluk-makhluk Kakek memberi pusaka ini Untuk menangkal makhluk itu Dan tolong selamatkan ibu dan adikmu Dan orang-orang terdekatmu Dari perjanjian iblis ini Tapi ingat dok Kamu Jangan pernah membencikan jeng nyai Kakek yang salah dok Kakek telah menghidupkan kembali ilmu yang telah lama hilang Dan sekarang dia ada di tangan seorang patih Maafkan kakek Kakek telah menantang ureb keluarga kakek Tulis wasiat tersebut Amar aku memuncak Tega-teganya kakek mengorbankan keluarganya Haa Triaku kesal Kenapa ibu gak pernah ngasih tau aku tentang kakek Sementara itu di sisi lain Setelah tiba di rumah sakit Bu Apa yang sebenarnya terjadi Kenapa ibu gak bilang sama aku sih Ada apa sebenarnya dengan kakek Siapa kan jengnya ibu Kenapa ibu tutup-tutupin ini dari aku Sebenarnya ibu sengajakan untuk pindah ke rumah nenek Dan sebenarnya Ayah meninggal Gara-gara Kakek kan Beribu pertanyaan aku lontarkan Pada ibu Aku marah Kesal sekali Ibu mencoba menenangkanku Nah Sabar nak Istighfar Ibu akan jelasin semua kok Jadi iya Memang ibu sengaja untuk pindah ke rumah nenek Karena ibu sudah tau waktunya Ketika malam itu Malam kematian ayahmu Ibu teringat Ada sebuah masalah besar menanti dan harus diselesaikan Dulu Ibu dan ayahmu disuruh pindah oleh nenekmu Karena menjauhkanmu dari perjanjian itu Namun Perjanjian itu memanggilmu kembali Maafkan ibu nak Ibu hanya ingin melunasi janji kakek Untuk membawamu kembali Dan mengabdi kepada kanjeng nyai Kanjeng nyai adalah sosok penguasa kekuatan gaib yang tak tertandingi Dan keluarga kakek semuanya mengabdi dan berguru padanya Awalnya baik-baik saja Namun kakekmu menghidupkan kembali roh kencono Sebuah ilmu hitam terkuat Dan kakek harus mengorbankan semua anggota keluargamu Ayahmu Mencoba untuk mengalahkan roh kencono Dan ayahmu hanya berhasil mensegelnya Sampai pengendali roh kencono datang Satu orang yang memiliki weton lahir yang sama dengan kakek Yalah yang bisa mengendalikan roh kencono Dan menjadi abdi keraton setelah kakek Orang itu adalah kamu nak Makanya kakek buat surat wasiat itu Nak Umur ibu sudah sedikit Tolong selamatkan adikmu Dan semua warga Karena jika roh kencono itu hidup kembali Ia akan mengambil semua roh manusia Dan dijadikan sebagai budaknya Dan beberapa hari lagi roh kencono akan bangkit Tepat pada hari dimana ia dihidupkan oleh kakekmu Kamu harus kuat nak Mahdabi gangguan Dari bala tentara roh kencono Dan roh kencono akan terus mengganggu korbannya Jelas ibu panjang lebar Dari belakang terlihat Yusuf Dengan nafas terenghangah kecapean berlari Kamu kenapa toh suf? Tanya ibu Tadi Yusuf cari Nimas Dan Yusuf mengikuti Nimas Yusuf lihat Nimas jalan sama mahluk besar banget Warnanya hitam banyak bulunya Yusuf ikutin Malah mereka berdua ke bukit Dan ngilang Terus Yusuf bertemu ayang ratu Dan ayang bilang ke Yusuf Roh kencono Wes ono seng duwe Sudah ada yang punya katanya Dan Yusuf tanya lagi pada ayang Siapa ayang dia? Dia jawab katanya Nimas Dan beliau suruh Yusuf untuk menolongnya Digubuk Dan disitulah Yusuf bertemu Nimas Dan ayang Ayang juga ngasih keris ke Yusuf Kata Yusuf menunjukkan Keris itu Aku ternyanga Keris itu mirip keris pusaka Yang diberikan kakek Sementara itu Malam hari saat aku tertidur pulas Datang sebuah mimpi Di dalam mimpi Aku melihat wanita cantik Mengelus rambutku Jari telunjuknya Menunjukkan sebuah api Yang berkobar sangat besar Ia menuntunku Melewati kobaran api itu Dan lagi-lagi Aku melihat keraton Dan wanita itu Kanjeng nyai Ia memberikan mahkotanya padaku Mengelus lembut pipiku Beliau memegang tanganku Dan mengatakan Semua Ada di tanganmu Esok harinya Aku masih Terpikirkan dengan mimpi semalam Apakah aku bisa Menjalankan perintah kakek Nimas Kamu masih takut sama aku Lupain aja nih mas Masalah kemarin Ucap Yusuf Sembari duduk di bangku kelas Berisik Diam tol Ucapku dengan ketus Dih Gala epok Padahal aku mau kasih tau sesuatu Ucapnya Tanganku ditarik olehnya Mengajakku ke belakang sekolah Yusuf mulai berbicara dengan pelan Tadi pagi jam 3 Ada orang meninggal Dan gak ada yang tau penyebabnya Mayatnya berlumuran darah Dengan kepala di penggal Serta tangan dan kakinya terikat Karena keluarganya malu dengan kondisinya Akhirnya mayatnya langsung dikubur Yusuf bicara dengan dayi dikerutkan Innalilahi Sekarang dia dikubur Terus kamu ngerti toh Tanyaku Lah kan dia masih saudara aku nih mas Dan juga Masih keluarga kakekmu Cuman ya kamu gak bakal ngerti Jelas Yusuf Anterin ke tempat mayat ditemukan Tadi sekarang Entah apa yang kupikirkan Tiba-tiba aku penasaran Dengan kejadian tersebut Yusuf menolak Karena ini masih jam sekolah Namun aku terus memaksanya Sesampainya disana Bau anjir darah Masih tercium Walau banyak koran yang menutupi Mataku mulai Berkunang-kunang Aku melihat Sebuah rangkaian Peristiwa Ada sebuah kereta kencono lengkap Dengan kuda Dan kusir Anehnya Kusir tersebut Menggunakan pakaian seragam kerajaan Tanpa kepala Dan darah merodai warna hijau Pakaian yang ia kenakan Kereta kencono seperti Menjembut seseorang Di sebuah rumah Lalu Keluarlah si pemilik rumah Dan pemilik dibawanya pergi Tepat di tempat kini Ku berdiri Kereta kencono berhenti Keluar bapak tua yang tadi Dengan keadaan tangan terikat Di belakang Di belakangnya Aku hanya melihat Bayangan seseorang di tanah Dan ia mengeluarkan Sebuah senjata panjang Yang mendarat tepat Di leher si bapak tua Darah Memuncrat di mana-mana Kepala si bapak terlempar Dengan mata yang masih terbuka lebar Nafasku terengah-engah Dan sadar itu semuanya lah Alam Bawah Sadarku Kamu kenapa? Jangan ngelamun Kata Yusuf Sembari mengelus bundaku Suh Kita harus cepat pulang Ada yang mau aku omongin Aku mengajak Yusuf kembali Karena tak mungkin Aku bercerita Di tempat kejadian Sehingga cerita kami Sampai di rumah Aku bilang kepada Yusuf Bahwa aku tahu kejadiannya Serta memberitahukan Kereta kencono? Tanya Yusuf Menggaruk Rambutnya Iya Tadi aku lihat kereta kencana Tapi aku lihat kusirnya Gak ada kepalanya Jelasku Itu Kereta kencana rokencono Yang mau menjemput Nyawa korbannya Orang yang mau dibunuh Kepalanya dipenggal Pak kusir tadi Salah satu korban Yang dijadikan Budak ilmu gila tersebut Kata Yusuf Seketika Bulu kuduku berdiri Dering telpon rumah berbunyi Aku menjawab Rupanya itu suara ibu Dari rumah sakit Halo Iya ini siapa? Loh Nimas Kok kamu di rumah? Iya bu Tadi Nimas izin Kepala Nimas sakit Aku memberi alasan Duk Rakan Duk Suara ibu bergetar Menahan tangis Kenapa bu? Raka kenapa? Kamu harus cepat ke rumah sakit Ini soal Raka Suara telpon rumah terputus Aku bergegas menuju rumah sakit Bersama Yusuf Karena panik Aku hampir saja tertabrak sepeda motor Aku sampai di kamar rumah sakit Terlihat Raka berbaring dengan mata terbuka lebar Memerah Dan muka pucat Tak bergerak diranjang Entah apa yang terjadi pada Raka Dokter dan suster telah angkat tangan Aku tak ingin Raka kenapa-kenapa Aku terus menanyainya tentang apapun itu Sudah lima jam sejak tadi pagi Hingga kini keadaan Raka seperti itu Ibu yang duduk di samping Raka Terus membaca doa kepada Allah Badannya kejang-kejang Dengan tiba-tiba Ia berteriak-berteriak sangat kencang Bahkan semua orang di lantai ini mendengar teriakannya Ia loncat dari tempat tidur dan menari-nari Menari begitu Dan teriak Terus-terusnya seperti itu Hingga ibu memutuskan membawa pulang Raka dari rumah sakit Raka dibawa pulang dengan kondisi tangan dan kakinya terikat tali Aku menangis melihat kondisi Raka Yusuf yang sedang duduk di sampingku Terlihat terus berdoa Berdikir pada Allah Kami pulang ke rumah di antar ambulan Raka ketika memasuki rumah diam Tak lagi bertingkah aneh Lalu ia memasuki kamar dan berbaring di ranjang Ibu terlihat biasa saja Sudah beberapa kali kejadian ini terulang Apa yang sebenarnya terjadi? Raka masih mengurung diri di dalam kamar Hingga waktu makan malam tiba Aku membujuknya untuk makan Karena sejak tadi siang Ia belum makan Saat ku bujuk dengan halus Ia tertawa kencang Lalu mengelus rambutku layaknya orang dewasa Nih mas Kamu satu-satunya harapan Yang bisa nolong kita sendiri Semuanya Dengan suara besar Aku menaikkan alis Menggaruk rambut yang Tak gatal karena bingung Raka memegang dahiku Menutup mataku Saat ku tutup Aku melihat bayangan seperti tadi Namun dengan kejadian Yang berbeda Aku berada di sebuah hutan lebat Bahkan sinar mentari Tak mampu menembus jutaan Dedaunan di atas pohon Tapi anehnya Bau busuk Menyengat di hidungku Saat mataku melihat ke bawah Aku melihat tumbukan mayat Di sepanjang jalan setapak Dengan darah yang berlumuran Aku terus berjalan Menusuri jalan di tengah hutan Mayat-mayat tersebut Tak hanya ditumbuk Namun juga digantung Di atas pohon besar Dengan bagian tubuh yang tak lengkap Aku semakin jauh berjalan Hingga masuk ke dalam sebuah goa Ku telusuri lorong Hingga menuju ujung Ada sebuah sesajen Berupa perhiasan emas Rambut manusia Kepala kambing Dan dikelilingi kembang tujuh rupa Sesaji itu terletak Di bawah batu besar Yang dibalut kain mori putih Banyak cap tangan Dengan menggunakan darah Di atas batu itu Ada anak kecil Yang duduk diam Dengan muka putih pucat Wajahnya mirip dengan Raka Dan benar Ia adalah Raka 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 Aku memanggil-manggil namanya Tetapi Raka masih sibuk Memakan sesajen Di dalam tampa yang berisi Pecahan kaca Paku dan ribuan bunga Raka memakan semua itu Tak peduli mulutnya Dipenuhi darah Raka spontan mengambil Kris dan menancapkannya Ke kepala ku Darah mulai mengalir Dari ubun-ubunku Hingga ke wajahku Yang telah tertutup darah Aku pun Tak sadarkan diri Mas, mas Nih mas Bangun nih mas Suara Yusuf mulai terdengar sayup-sayup Di telinga ku Kamu kenapa Suh, ayo Kita harus memecahkan masalah ini Aku Tadi lihat Banyak mayat di sepanjang jalan hutan Raka tadi juga menancapkan Kris ke kepala ku Jelasku pada Yusuf Tentang mimpi-mimpiku Aku yakin Ini semua adalah petunjuk Dari kanjengnya yang masuk dalam tubuh Raka Yang tadi membantuku Nih mas Ada petunjuk lagi tidak Tanya Raka Dan aku membuka tas yang aku bawa Dari rumah mengeluarkan Benda-benda yang aku temukan Di dalam tanah dulu Yusuf Terengangah Dengan empat boneka Serta satu lembar kain bertuliskan Aksara Jawa Nih mas Kwe serius Nemu keki kape Kape pendoiki Perantara kanggu bangkit Kira kencono Seng dia ilmu iku pernah dikuasai Karo pitong keluarga Termasuk simbahmu Sebagai orang tertua di keluarga Gentolo Setelah itu Karena kakekmu meninggal Roh kencono Tidak ada yang mengendalikan Jadi Roh kencono Mencari korban Dari keturunan keluarga mu Jelas Yusuf Namun aku bingung Dari kemarin ibu dan kakek Terus berkata Roh kencono Roh kencono Namun aku belum mengetahui apa itu Suh Dari kemarin itu Aku mendengar terus tentang Roh kencono Tapi Aku Gak mudeng Gak tau Tentang ilmu Roh kencono itu Kuajukan pertanyaan Ikuloh Ilmu yang bisa membantu penggunanya kuat Tidak bisa dibunuh Dan bisa mengusir kekuatan jahat Tapi ada syaratnya Orang yang mau menggunakan ilmu Dan syaratnya Ada tujuh kepala keluarga Dan harus mengucapkan perjanjian Yang namanya Perjanjian Nantang Urip Dari tujuh orang Hanya akan ada satu orang Yang bisa Menguasai Kekuatan penuh Roh kencono Yaitu Satu orang itu Harus mengorbankan Keluarganya Semua Kecuali keturunan suci Yang terakhir Lalu Yusuf membawa Boneka Itu Apakah nih mas Bisa Menghentikan teror-teror Yang akan datang padanya Cari tau di bagian berikutnya ya Terima kasih untuk Khalid Oficial 9 Dan tentunya terima kasih Buat teman-teman Yang mau menyimak kisah ini Disini Sampai jumpa di bagian berikutnya